Timnas Indonesia berhasil menang 5-1 atas Laos di Grup B Piala AFF 2020. Kemenangan ini membuat pelatih Timnas Indonesia, Sintayong sangat antusias menyambut laga kontra juara bertahan Vietnam. Tanding di Bisang Stadium, Minggu tanggal 12 Desember 2021, sore waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia berpesta 5 gol berkat aksi Asnawi Mangkualambahar di menit ke-23. Irfan Jaya 10 menit berselang. Witan Sulaiman di menit 56. Ezra Walian pada menit 77. Dan ditutup oleh Irfan Dimas Darmono pada menit ke-84. Sedangkan Timnas Laos hanya bisa menghibur diri melalui gol Kidevon Sovani di menit 41. Lebih lanjut Simtayong juga memuji kualitas semua pemain dalam skuadnya. Terbukti, sampai saat ini Timnas Indonesia bisa memenangkan dua pertandingan di Grup B. Alhasil pelatih asal Korea Selatan itu pun tidak sabar untuk melakoni laga kontra Vietnam. Kami mampu memenangkan dua pertandingan terakhir karena 30 pemain kami melakukan yang terbaik ketika itu adalah kesempatan mereka untuk bermain. Sambungnya, sekarang saya menantikan pertandingan kami berikutnya, ungkap Simtayong. Seperti diketahui, perjuangan Timnas Indonesia masih belum berakhir. Irfan Dimas dan kolega masih akan melawan dua saingan terkuatnya di Grup B yaitu Vietnam dan Malaysia. Dan terdekat, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam di Bisan Stadium pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021. Hasil maksimal dari pertandingan kontra Vietnam mendatang tentu akan memuluskan langkah Timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!